Pemirsa pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kembali mengadakan Festival Sandek Res 2019. Sejumlah peserta dari berbagai wilayah Sesulawesi Barat telah tiba di Pantai Poliwali Mandar. Puluhan Pasande atau Perahu Layar Sandek Has Mandar ini akan mengikuti event tahunan yang akan berlangsung tanggal 7 hingga tanggal 16 Agustus nanti. Sebanyak 30 peserta Sandek Res atau Perahu Layar Has Mandar dari berbagai wilayah telah tiba di Pantai Bahari, Poliwali Mandar sejak sian kemarin untuk ikut dalam event tahunan Provinsi Sulawesi Barat ini. Para nelayan ini mengarungi lautan lepas untuk tiba di pesisir Pantai Poliwali. Salah satu peserta asal Kabupaten Majene, tim Best Friends mengatakan selama di perjalanan lautan ombak besar kerap merupakan tantangan tersendiri bagi para Pasande. Nantinya dalam satu tim akan terdiri dari 8 awak. Dilengkapi kapal pendamping yang membawa bekal termaksud alat cadangan perahu layar Sandek. Sandek Festival ini sendiri dilaksanakan dalam rangka memperingati hari kemerdekaan 17 Agustus. Lomba dimulai dari Kabupaten Poliwali Mandar dan berakhir di Mamuju. Dari jam berapa berangkat dari Majene tadi Pak? Dari setengah tujuh. Pagi? Pagi. Terus tibanya di sini? Jatuh belas. Rencananya kapan mulai ini berlombanya Pak? Hari Rabu. Pak selama di perjalanan dari Majene tadi ini menuju ke Poliwali Mandar Pak ini tantangan apa saja yang didapat? Karena anu Pak, ini tadi bisa rombak karena kencang angin di sana. Kira-kira persiapan apa Pak yang dilakukan untuk peserta Majene sendiri ini Pak untuk Sandekres nanti? Apa persiapannya Pak kira-kira? Iya, ini dilakukan persiapan dulu ini. Gitu. Latihan mungkin atau? Enggak, kan sudah biasa Pak. Sudah biasa ya Pak? Ya, sudah biasa, sudah berapa kali. Mungkin ada cadangan Pak untuk layar? Ada cadangan, ada cadangan kalau layar. Pelombaan Sandekres ini terdiri dari dua tahap. Pertama, Lomba Segitiga dan dilanjutkan dengan Lomba Res Etape Poliwali Majene. Sejak dulu, perahu layar Sandek telah dikenal oleh masyarakat bahkan dunia sebagai perahu layar khas Mandar yang terkuat dan tercepat. Beberapa turis mancanegara pun biasanya mengikuti ajang ini dan ikut serta di atas perahu Sandek. Dari Poliwali Mandar, Pusar Sainal, melaporkan.